Menurut aku sih dua-duanya adalah sosok yang sangat menginspirasi sekali ya Dukar Yang satu kan udah kepala empat loh itu tapi tetap bugar tetap cantik ya kan prestasinya banyak banget Kamu sebut kepala empat, aku mungkin masih kepala tiga loh Enggak, makanya kan Wah jadi contoh untuk kita mamah-mamah muda yang masih muda beneran itu untuk tetap menjaga kesehatan tubuh kita Lagian Mbak Yudhisara sih ketika foto sama Atta Lilintar tatapannya kenapa kaya gitu sih Tapi aku tau ini pasti takut dia, takut diajak diajak collab maksudnya Diajak collab maksudnya, jangan gitu Waktunya habis Aduh gimana dong ya Nah tapi kamu ngomong soal bugar nih ya walaupun sudah usia menginjak kepala empat tetap bugar itu pun juga yang dirasakan oleh Kamedia Radisi Mohon maaf Enggak, Kamedia Radisi kepala tiga Kamedia Radisi kamu kembali tiga masih ya Kembali tiga awal kalau Kamedia Radisi Tiga kesumburan gue, beda aku tau di atas ini Oke oke, kita lihat bagaimana Kamedia Radisi sampai dengan sekarang dia harus terlihat fit dan juga bugar Karena dia juga kan adalah seorang presenter olahraga Dan gayanya tidak pernah berubah dengan rambut bondol, rambut pendeknya selalu terlihat segar Katanya sehari itu minimal tiga jam olahraga Wow kalah kamu yang Wow anaknya udah tiga loh disini loh lu biasa Wah makanya keren banget, ini dia tuh kanda ceritanya Sebagai seorang pabrik figur yang notabene dalam kesehariannya diisi dengan jadwal padat Dituntut untuk selalu menjaga kebugaran tubuh Bagi Kamedia Radisi selalu tampil bugar merupakan hal yang utama Mengingat pekerjaannya sebagai presenter olahraga Membuatnya aware untuk menjaga kebugaran tubuh Biasanya sebelum mulai beraktifitas Kamedia selalu menyempatkan diri untuk berolahraga di salah satu gym favoritnya Wah tumben banget ketemu aku Bajunya siap-siap mau makan Bukan dong kalau udah pakai sepatu begini Ya kita mau tidur lah Bener 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 kita mau tidur di tempat gym Yuk langsung aja ikut ya Oke Biasanya kalau latihan ini Gak cuman untuk Pemanasan Tapi bisa dipakai untuk kardio Terus kalau kita mau tambahin RPMnya Itu bisa banget loh Untuk ngebantu ini nih Otot-otot yang ada di paha Paha bagian atas khususnya Biasanya kalau sepedaannya ditakutin apa? Betisnya besar Tapi enggak tenang aja Karena ini sepeda statis Lebih fungsinya untuk Gawas-gawas Iya bagi Kamedia Sehari saja tak berolahraga Rasa-rasanya ada yang mencanggal Lantaran olahraga memang sudah menjadi habit Bagi wanita yang juga berprofesi sebagai pelatih renang ini Terlebih selain berlari santai di atas street meal Masih banyak lagi alat-alat fitness yang akan Kamedia mainkan selanjutnya Kalo tadi kita udah latihan kaki Ya kan? Sekarang kita latihan untuk tangan Biasanya kalo tangan yang sekarang ini aku pakai Alatnya untuk ngebantu udah keliatan dong ya Nah ini untuk otot trisep kita Biar lebih kencang Namanya juga ibu-ibu ya Kadang-kadang yang namanya otot lengan itu Cepet banget kendornya Olahraga ini biar gak terlambat Gak keburu jadi kendor Nanti yang ada susah dikencengin Jadi sebelum kendor-kendor banget Yuk kita pertahankan kekencangannya Oke tadi bagian kaki udah ya untuk pemanasan Otot tangan juga udah Sekarang kita pakai untuk pendinginan Jadi kalo ini sebenernya untuk membantu nafas Ototnya banyak juga yang dipakai Mulai dari tangan Kornya Sampai dengan pinggul Itu termasuk dibantu Dan itulah tips dan trik ala kami di Radisti Untuk selalu terlihat bugar di setiap kesempatannya Apalagi sudah menginjak usia 35 tahun Dan memiliki 3 anak Tetap sejak penampilan Miss Indonesia pada tahun 2017 Ini layaknya seorang ABG Oke Udah selesai ini ya Kita udah Udahan deh hari ini gak terlalu banyak Porsi yang saya ambil untuk olahraga Tapi yang penting olahraganya jangan sampai lupa Jadi buat ibu-ibu yang pengen tetap fit Badannya gak cepet kendor Ingat olahraga itu harus rutin Harus seimbang Kalo badannya lagi capek Gak usah dipaksain untuk olahraga Jadi bisa dipilih Olahraganya sebelum mulai aktivitas Atau justru setelah selesai beraktivitas Kalo saya nih Lebih senengnya adalah Sebelum mulai semua aktivitas Nah sekarang aku mau pamit dulu Karena udah lanjut nih Untuk next acaranya Berarti Jangan lupa ya bu Jangan kasih kendor Daaaah Jangan lupa ya bu Jangan lupa ya bu Jangan lupa ya bu Jangan lupa ya bu Jangan lupa ya bu